Dulu, saya itu lebih kejam daripada kamu. Kenapa ini? Tadi kayaknya di jalan masih senyum-senyum aja, sekarang udah mau tidur malah cemberut. Kamu harus janji sama aku, kalau kamu nggak akan ninggalin aku. Iya janji. Emang aku mau kemana sih? Ya apapun omongan papa, ya itu kan nggak bisa memaksa aku. Iya aku percaya. Terus? Kalau papa nggak akan bisa memaksa kamu. Cuma ya, sebenarnya masih ada yang jadi pikiran buat aku. Kenapa papa bisa deket sama Arumi dan udah sampai mana Arumi itu menghasut papa? Ya pokoknya apapun itu, yang jelas kita juga harus mencari informasi untuk bisa membantah semua tuduhan-tuduhan papa. Jadi ya papa nggak bisa mendengar cuman dari satu pihak aja dong. Ya tapi aku percaya sih. Kalau kamu bisa mengungkapkan semua kejahatan Arumi di depan papa Prama. Udah, omongan kamu semakin berat nih. Emang kamu nggak ngantuk, nggak capek. Emang pukuh-pukih, tapi syirahat kamu kan nggak boleh capek-capek. Emang aku dong ingin, biar bisa tidur. Emang aku anak kecil apa? Ya abis, susah disuruh tidurnya. Nah, aku dong ingin ya. Merem dulu kamunya. Kamu harus sambil membayangkan. Pada suatu hari, ada seorang pangeran yang sangat tampan bernama Devan. Sekarang kamu jadi pangeran. Iya. Jadi pangeran Devan. Ini langgan dulu, aku lanjut nih. Merem lagi. Ya udah, ini aku merem lagi. Iya, jadi pangeran Devan menemui seorang putri cantik bernama Elsa di dalam goa. Kok goa sih? Nggak mau ah. Masa putri cantik di dalam goa. Nggak mau ganti. Iya, iya udah begitu. Pokoknya, pada akhirnya, pangeran Devan menyelamatkan putri Elsa. Yang cantik itu. Cantik aku. Makasih sudah diceritain dari dong yang ini. Good night sayang. Good night. Pelan-pelan dong. Sengaja dia itu, Kak. Ini udah pelan-pelan kok, Kak. Dibagi-bagi ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Punya saya mana, Kak? Nggak ada jatah makan buat lo. Udah pijit. Ya, nggak bisa gitu dong. Saya kan juga lapar. Bawel. Udah lanjut pijit. Bu! Bu polisi! Saya nggak ada jatah makan. Au! Au! Tolok! Diam lu. Tolok! Emang nggak bisa dikasih tahu lo. Tolok! Bu polisi, Kak. Ini makanan buat kamu. Kamu nggak makan. Yang ada polisi aja. Sobay. Bu Arumi, ada yang menjenguk. Pasti Pak Prama yang datang. Dia pasti bawain makanan yang enak-enak buat aku. Silakan. Terima kasih banyak ya, Bu Rosa. Sudah menyempatkan hadir untuk memenuhi acara undangan kami. Sama-sama, Miss Feby. Ini suatu kehormatan juga buat saya. Thank you. Semua ini berkat para donatur sekolah kami, Bu. Terutama Bu Rosa, salah satu donatur utamanya. Ya, sama-sama. Oh, karena itu nanti pada saat peresmian Bu Rosa dan kepala sekolah ya akan melakukan reopening pada perpustakaan sekolah ini, Bu. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga sekali lagi atas kesempatan ini. Dan lumayan cepat juga ya renovasinya. Karena seingat saya tiga bulan lalu tuh baru dimulai bangunan ya. Ya, Bu. It's very nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu Kirana. Sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara ini. Sama-sama. Acaranya udah dimulai? Mungkin sebentar lagi, Bu. Tante, udah lama? Enggak sih, baru aja kok. Mbak, aku aja datang juga ini lagi ngobrol-ngobrol sama Miss Feby. Ya ini udah jam 10 lewat loh, gak mau dimulai aja. Ntar telat kesiangan, kasian juga. Ntar anak-anak sama peres. Kita masih menunggu seorang donatur lagi, Bu. Tadi beliau sedang di perjalanan kesini. Oh. Siapa? Pak Prama. Sejak kapan Papa menjadi donatur di sekolahnya Zidan? Sudah berkali-kali, setiap kali Pak Prama bertemu dengan saya, pasti ada saja yang dia ributkan. Semoga kali ini Pak Prama tidak membuat keonaran atau keributan di sini. Kirain Pak Prama. Silahkan. Apa kabar, Rumi? Gak usah sok peduli sama saya. Mau ngapain kamu, Si? Saya gak peduli. Ya, saya cuma memastikan aja. Apakah kamu menikmati masa-masa hukuman kamu di sini? Dibully, terus berebutan makanan sama tahanan lain. Kamu bisa tahu semua itu. Atau jangan-jangan kamu yang nyuruh mereka. Kamu bayar mereka untuk ngebully saya. Harumi, Harumi. Buat apa saya bayar mereka? Orang licik seperti kamu, itu memang pantas mendapatkan balasan yang setimpal. Gak usah menghina saya. Sekarang bilang, ngapain kamu ke sini? Kamu kenal sama Papa Prama. Ya, saya kenal. Saya kenal baik. Dengan Papa Mertua kamu. Kenapa? Kamu takut? Sudah berapa lama kenal sama dia? Itu bukan perusahaan kamu. Kapan saya kenal, di mana saya kenal. Yang jelas kamu akan berhadapan dengan Papa Mertua kamu sendiri. Kalau kamu masih keras kepala untuk mempidana saya. Wow. Menyeramkan sekali ya ancaman kamu. Itu apa ya? Ya, gak ada sih. Saya cuma mau bikin kamu sengsara aja di dalam penjara. Kamu melihat aja yang satu. Saya akan aduin kamu ke Papa Prama. Tapi sebenarnya Papa Prama itu sudah mendesak saya sih untuk cabut laporan kamu. Aku gak nyangka. Ternyata Papa Prama benar-benar memenuhi janjinya untuk membebaskan aku dari penjara. Kenapa senyum-senyum? Kalau pikir Papa Prama bisa mendesak saya. Ya. Ingat ya, Elsa. Papa Prama itu adalah Mertua kamu. Papanya Devan. Jadi tidak sepantasnya kalau kamu menolak keinginan dia. Kamu itu gak kenal saya, Rumi. Asal kamu tahu ya. Dulu. Saya itu lebih kejam daripada kamu. Ini Elsa atau bukan sih? Kenapa Elsa gak seperti yang aku kenal sebelumnya? Suratan muda serem banget. Kenapa? Lagi merencanakan sesuatu sekarang. Dengar ya. Elsa Nindita. Kalau kamu tidak mencabut tuntutan kamu. Saya akan memperlihatkan foto kamu bersama Nino. Kemertua kamu. Kepa Prama. Selamat. Selamat. Samanas. Sampai. Jangan. Selamat. Selamat mencapai. Selamat mencapai. Selamat mencapai. Terima kasih.